bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada kembali kita berduka kawan terkait berpulangnya salah seorang patriot bangsa yang terbaik yaitu Bapak Peltu Purnairawan suwito atau julukan kancil innadillahi wa innadillahi raji'un semoga almarhum diampuni segala jadi kehilafannya dan diterima segala amal ibadahnya dilapangkan kuburannya dan ditempatkan di sungganya Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan iman apa dan ikhlas sabar menerimanya Amin Ya Rabbul Alamin saudara-saudaraku Pak Wito kancil ini beliau dari Kopassus saya saya atau kami punya cerita liting kami punya cerita dengan beliau ini yaitu dimana tahun 1998 kami masih berpangkat sersantaruna ya masih pendidikan diakmil dulu kemudian ada program terjun payung ya terjun untuk mengambil pripet parah parah ya pripet parah yaitu pasukan udara ya nah pelatih yang paling berkesan diantaranya adalah Pak Wito kancil termasuk Pak Nur Alang dan beberapa pelatih lainnya beberapa yang bisa saya ceritakan selama dilatih oleh Pak Wito kancil ini dan saya katakan beliau adalah pelatih yang mantap ya ya ada dua kisah yang saya ingat sampai sekarang yang pertama saat kami terjun nah terjun pertama itu ya pada saat terjun pertama tiba saatnya masa penerjunan saya saya sedang membayangkan bagaimana beliau mendarat ya seharusnya kalau mau mendarat pakai payung taktis itu kan kaki rapat kaki rapat nah saya tidak kaki rapat saya membayangkan gayanya Pak Wito kancil ini yaitu kaki terbuka dan mendarat akhirnya apa yang terjadi kaki saya terkilir di penerjunan hari pertama itu saya tidak bisa jalan normal saya berpikir wah penerjunan hari kedua ini tidak bisa kayaknya ini tapi ternyata pelatih Pak Wito kancil ini tahu kondisi saya saya didatangi lu beliau ini waktu itu masih sersan ya woy di kaki saya di pintu rap 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 beliau bilang besok kau bisa terjun siapa pelatih saya ingat kata-kata itu ini masih jauh dari jantung ini ini hanya sakit biasa akhirnya saya terjun selama tujuh hari itu dan alhamdulillah aman itu kisah pertama bahwa pelatih Wito ini yang dijuluki kancil sangat perhatian terhadap anak didiknya jika ada yang sakit seperti itu kisah kedua kawan yang saya selalu ingat waktu itu malam-malam kami dikumpulkan semua taruna tingkat dua yang ikut para di batu jajar nah di malam itu adalah malam untuk mendapatkan brevet malam gelap kami dikumpulkan di lapangan itu di batu jajar pelatih Wito kancil bilang begini silahkan di cari wing paranya kalian cari di ujung-ujung dimana kalian tempat tersembunyi itu kami ini ratusan orang kawan akhirnya akhirnya pada saat perintah untuk mencari wing kami bertubaran ada yang ketanggul ada yang nyari ke pohon ada yang nyari di bawah batu nah saya nyari ke tower disitu ada tower itu tower untuk rappling ya saya naik ke tower wah pasti di atas nih dengan beberapa teman saya 4 orang apa 5 orang kami naik ayo kita mungkin di pelatih taruh di atas nah setelah di atas nyari di seng-seng di atap apa semua gak ketemu nah muncul pikiran saya gimana caranya supaya dapat ini karena udah lama gak ketemu akhirnya saya teriak dari atas tower itu pelatih wito kancil ulantahun wih teriak saya pelatih wito kancil ulantahun wih disahut yang lain wih pelatih wito ulantahun pelatih wito ulantahun nah yang namanya kalau udah teriakan begitu ya itulah di tentara ya mungkin di polisi juga masih berlaku kalau ada yang ulantahun kawan eh bukan yang enak enak dikejar tangkap masukkan dalam bak mandi kalau disitu ada sungai buang ke sungai kalau disitu ada empan dibuang ke empan kalau disitu ada laut dibuang ke laut kalau nah disitu dapatnya apa bak bak mandi wih ramai-ramai diangkap pak wito dimasukkan ke bak mandi nah selanjutnya saya gak tahu apakah wing 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 turjun itu ditemukan apa enggak saya lupa waktu itu tapi yang jelas besoknya waktu kami dikumpulkan di ruangan mau pengarahan ada pelatih yang tidak datang siapa pak wito saya tanyalah kenapa pak wito gak datang padahal ini momen penting katanya demam kenapa demam karena taruna baru masukkan dia ke bak mandi tadi malam padahal pak wito kancil waktu itu tidak ulang tahun cuman inisiatif saya saja biar berhenti kegiatan karena saya bilang gak akan ketemu yang parah ini jadi pelatih pun eh akhirnya ya kibuli juga dari taruna tingkat 2 itu nah saudara-saudaraku ternyata pak wito ini semua sudah di prepaid sudah ada tidak ada semua apa yang tidak ada di tentara dia ada semua kecuali satu yang dia tidak mau apa berurusan dengan air dia gak mau skubah kalau yang lain sudah yang mau halo halo yang paling tinggi di atas pun terjun paling tinggi pun ya yang teknis-teknis kepelatih yang udah punya semua cuman satian dia tidak mau skubah ada yang bilang takut dilatih katanya ada juga fisikisnya gak bisa karena kalau udah main sering di udara dia gak senang dengan air nah ternyata itu bisa jadi itu membuat dia demam ya almarhum yang terakhir ucapan belia waktu itu kepada kami hei taruna ya ada taruna kalau ada yang mau melamar ada yang suka dengan anak saya yang cewek ya lulusan akmil silahkan tapi harus lulusan pripol kita mikir waktu itu taruna pripol para ya terjumpara saja pasukan udara yang statis begitu saja kita udah tersiksa apalagi yang pripol yang tinggi itu di atas awan dia bilang ya kalian kalau mau pesiar ke rumah saya ya ada anak saya cewek ya kalau lulusan akmil mau sama anak saya syaratnya cuma satu harus lulus pripol ha itu canda beliau itu dan pak wito kancil ini bukan hanya di kalangan taruna yang mengenalnya bukan semua general dan ini angkatan darat tahu pak wito kancil pasti tahu beliau melatih betul-betul profesional dan memang beliau punya karismatik sebagai pelatih siapapun yang pernah dilatih pak wito kancil pasti punya kenangan pasti punya kesan entah itu tantama bintara perwira pertama perwira menengah bahkan general inilah kisah pak wito kancil sekali lagi kawan mari kita doakan beliau semoga segala amal kebaikannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selamat jalan pelatihku selamat jalan patriot bangsa kami yang masih hidup akan terus mengenang tata caramu melatih untuk mendapatkan prajurit-prajurit hebat di Indonesia salam hormatku pelatihku komando assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh